Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya, Sanat Skyrus dalam program berita Tri Brata 12. Berita hari ini, Polsek Simpang 4 Pores Asahan berkerjasama dengan masyarakat menggerebek lokasi judi tempat ikan. Polsek Simpang 4 Pores Asahan bersama masyarakat melakukan penggerebekan aktivitas perjudian dengan modus tembak ikan di sebuah ruko di Jalan Lintas Simpang 3 Lemang, Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Asahan pada hari Sabtu kemarin malam. Kedatangan Polsek Simpang 4 Pores Asahan bersama masyarakat langsung dipimpin oleh Kasarisklin Pores Asahan AKP Muhammad Syed Hussein. Saat Polsek Simpang 4 Pores Asahan bersama masyarakat melakukan penggerebekan, para pemain langsung melarikan diri dari pintu belakang. Salah satu masyarakat bernama Nisma Marpao menerangkan, keberadaan judi tempat ikan ini merusak tatanan hidup berkeluarga. Para suami dan anak mereka yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan menghabiskan uang di pusat judi tersebut. Sementara itu, Kasarisklin Pores Asahan AKP Muhammad Syed Hussein mengatakan bahwa aksi ini merupakan kerja sama pihaknya dengan warga. Hussein menambahkan bahwa Pores Asahan berkomitmen memberatas segala bentuk perjudian dan kedepannya akan bersinergi dengan TNI dan pemerintah daerah. Untuk barang bukti sebanyak sembilan meja judi diangkut ke Mapores Asahan sambil menjalankan penyelidikan tentang kepemilikan mesin tersebut. Dari Asahan, Tim Liputan, melaporkan.